Halo pemirsa, jumpa lagi di Hotis Channel. Bersama saya Anwar Zunfar yang akan selalu menghadirkan berita terbaru, terakual dan terpercaya yang tentunya dari Rizky Bilar dan Lesti Kijora. Lesti Kijora sering mengalami ketakutan sejak BBL lahir. Rizky Bilar beri komentar. Tapi sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru di Hotis Channel. Istri Rizky Bilar, Lesti Kijora, mengungkapkan ketakutannya sejak anak pertamanya Muhammad Lesnar Al-Fatih Bilar lahir di dunia. Lesti Kijora menurutkan bahwa ketakutan terbesarnya dalam mendidik sang anak adalah tidak bisa mendidik agama. Lesti Kijora menginginkan sejak anak tumbuh menjadi pribadi yang bagus akhlak maupun agama. Dede pengen banget, akhlaknya bagus, agamanya bagus, bisa mengingatkan ibu bapaknya. Kata Lesti Kijora. Sangat berharap anaknya mampu memberikan jalan ke surga nanti. Kita berusaha banget sebagai orang tua untuk mendidik anak kita, bagaimana menjadi anak bertabuah, anak yang soleh. Katanya, dikutip dari kanal Youtube Indosiar, tipat 14 Januari 2022. Menjadi ibu di usia muda, benarkah Lesti Kijora sempat menyesal dan selahkan Rizky Bilar? Gaduh itu dengan soal Lesti menyesal karena menjadi ibu muda, ternyata langsung ditepis oleh kudang berkejipulan agen pencarian bakat itu. Siapa sih yang gak excited ngurusin anak? Apalagi anak pertama gitu, jadi nikmati masa-masa itu malah ucapnya. Jangan, jangan, jangan.